Halo teman-teman welcome back to el presidente gaming channel atau biasa dikenal dengan elang gaming temen-temen dan hak malam ini gua rekaman di jam 12 tengah malam Wow dan gua cek di YouTube studio kita bertambah lagi teman-teman ya sekarang ada 123 subscriber luar biasa dan seperti biasa sebelum kita pencet continue teman-teman gue pengen bacain dulu ya dari yang paling atas dari subagionatan lanjutkan Bang game-game simulasi gua suka game ini wish mantap welcome ya semoga betah ya abang Subagionatan nah terus berikutnya dari Alif Satrio Putra Nugroho Bang saran luncurin roket sama buat kampung rumah susun ih boleh juga tuh ya jadi rusun awa oke teman-teman ya kita akan wujudkan terus kemudian ada dari Varel Alifanda buat pabrik nuklir Bang pabriknya dijauhin dari penduduk Oh so pasti ya oke siap bisa kayaknya nanti satu video Nah terus Dimas Duino Vianto Bang coba main multiplayer sama Ventezel Oke siap gua tadi udah main multiplayer ya coba-coba belajar ngadu sama orang Rusia tadi ya terus gua ikutin Severe Rusia wadah senang temen-temen ya thank you thank you yang kasih masukkan terus ada dari Widiansah Royalty Bang main game game Heart of Iron ya gua lagi pelajarin dulu ya coy ya soalnya cupu gua ya Nah terus dari Rio area Bang saran untuk untuk orang yang Brok itu kasih edik yaitu freehousing hmm oke tapi freehousing tuh biasanya kalau kita klik dia berlaku kepada semua jadi semua orang itu gratis nanti ya itu memang agak sulit yang Brok itu salah satunya adalah kita cariin dia pekerjaan ciptakan lowongan kerja setidaknya dia sampai pur aja ya Nah terus yang MTO mobile ini bukan mobile Bang PC PC Bang ya kan Nah komputer Bang maksudnya nah dari Rio area 1000 subscriber facecam lagi amin doain ya support terus ya kalau udah 1000 subscriber jangan kan facecam gua bisa apa upload dengan kualitas video paling bagus dah ya Satria bagus ditunggu uploadnya Varel Alifanda pendidikannya diratain Bang Oke siap temen-temen ya kita udah bacain banyak sekali komentar dan luar biasa supportnya dan sangat keren dan sekarang kita akan lanjutin ya continue nah tapi gua bilangin gua pesenin sama temen-temen karena ada 12 masalah ya gua kemarin install antivirus bit defender temen-temen jangan coba-cobalah install bit defender kuprat antivirus nah jadi yang bit defender itu ketika gua uninstall dia malah hilang uninstall nya doang tapi programnya masih jalan guys jadi gua nggak bisa hilangin dari sistem komputer gua ya makanya nanti eh apa namanya gua harus cari alternatif antivirus yang bagus nih ya yang ramah buat main game juga temen-temen ya jadi nggak bikin berat komputer gitu oke ya kita disini udah lanjutin eh apa namanya gila penduduknya tuh temen-temen ya populasinya ya sampai 2900 coy luar biasa banget nggak sih ya di sini lowongan pekerjaan tuh banyak banget yang hijrah ke kota yang hijrah ke kota kita ya temen-temen ya kalau temen-temen lihat di sini yang garis biru itu menandakan orang yang tidak berpendidikan yang garis merah yang udah berpendidikan umum ya high school atau SMA lah ya setara SMA nah terus kalau yang college itu yang di atas temen-temen kalau kita bisa ngelihat seperti ini berarti yang high school ya itu mayoritas lebih banyak ya dibanding yang college ya ataupun uneducated kita harus mengarahkan semua ke college kalau bisa temen-temen ya nah disini lowongan pekerjaan cuma ada 10 slot doang ya yaitu untuk high school dan college ini nggak ada Wow bisa begitu ya temen-temen ya Oke deh homeless yang brok ini gua akan kasih pekerjaan yang yang pur ya Brok ini kalau dikasih pekerjaan dia akan naik ke pur temen-temen pur kalau dikasih gaji yang bagus dia naik well off kalau dikasih gaji yang bagus naik rich dan ini ada filthy rich ya luar biasa banget filthy rich temen-temen tapi kita masih belum ada Oke ya ini 2900 komputernya min apa batas ininya minta dinaikin temen-temen sebentar ya kalau naikin batas itu game menu option disini populasi limit gua rubah jadi 4000 ya temen-temen ya Oke Oh jadi 5000 temen-temen ya jadi 5000 Oke kita resume lagi duit kita kita naik ke 7,10 US dollar temen-temen ya luar biasa oke ini mungkin yang ini kali ya gua jawab yang satu dulu tadi perkampungan rumah susun ya Coba gua lihat perluncurin roket sama buat kampung rumah susun Oke ya temen-temen temen-temen disini gua juga akan luncurin roket temen-temen nih buat gua kasih lihat sama kalian semua ya kalau roket diluncurin kayak gimana Oh ini belum temen-temen nuklir program kita belum belum bikin nih kita bikin dulu ya build ya Oke lagi di build temen-temen nih kalau lagi di build begini nanti tunggu ininya jalan tuh dia mulai ngisi tuh pelan-pelan ya temen-temen ya Oke itu nanti gua akan luncurin nah terus buat pabrik nuklir bang pabriknya dijauhin dari penduduk maksudnya bukan pabrik kali ya Bro tapi maksudnya itu ini tenaga pembangkit listrik tenaga nuklir kali maksudnya yang ini ya mana tuh pembangkit listrik tenaga nuklir Oke sebentar gua cari dulu temen-temen Oke ini ya nuklir power plant maksudnya ini kali temen-temen ya Nah disini gua akan jauhin bener-bener jauh yaitu apa di uranium temen-temen ditambang uranium nah seperti ini ya Oke ini namanya tambang uranium ya construction worker cannot reach this construction site nah kalau kayak begini teman-teman ya kita itu harus kasih bikinin dia sebuah jalan tetapi enggak enggak sembarangan jalan temen-temen karena disini itu nanti dia akan eh eh apa ya akan ini dia harus dikasih kayak kapal perahu begini nih temen-temen ya bentar ini ada landing Oke landing gua taruh disitu dan satu lagi ada timster eh bukan timster ini timster port Oke ya temen-temen ya jadi fungsinya buat apa Bang itu buat eh apa namanya Hai ini gua begini dulu ya temen-temen ya oke ya seperti ini ya ini gua percepat aja gua bikin percepat gua bikin percepat ini kali dua aja temen-temen ya supaya kita enggak usah terlalu itu dan disini eh airpot ini kagak usah ya gua kagak bikin airpot tapi disini sensitive jadi protokol efisiensi Oke temen-temen ya oke jadi disini gua bikin eh apa namanya tambang uranium ya tambang uranium di sini tentu aja ada dua uranium dan disini teman-teman gua akan kasih timster timster ya timster seperti ini ini gua udah bikin oke gua udah bikin ya tentu aja namanya pabrik eh apa tenaga nuklir itu perlu pekerja dan pekerja gua akan kasih satu disini fish farm ya fish farm ini untuk bahan pangan dia ketahanan pangan ya ini alo local consumption gua bikin disini dan disini temen-temen from kredol dan ini gua gajinya gua naikin aja bigger tank tight emasif Oke semua udah upgrade ya jadi udah paling bagusnya tuh dan disini temen-temen namanya pekerja butuh tempat tinggal jadi disini gua sekalian ngejawab ya eh apa namanya ntar dulu tadi ada yang yang saran kampung rumah susun rumah susun itu mungkin maksudnya itu adalah ini ya tenemen ya cuman kita lihat kebutuhan dia apa college loh teman-teman ya college berarti kita bikinin dia itu kampung rumah susun mungkin coba ini ini gajinya kita naik-naikin aja temen-temen ya gajinya kita naik-naikin aja tapi disini kita bikin kayak ya Aduh tak dulu temen-temen ini ada agak pilihan sulit antara apartemen dengan tenemen ya Oke kita lihat dulu disini warganya homelessnya banyakan well off temen-temen ya pur pur sama well off oke ya kalau brok mah udah pasti nanti akan kenaik pur oke kita bikin yang tenemen teman-temen ya jadi disini teman-teman bisa lihat eh apa gua akan bangun oke ini ini pintu depannya coba gue lihat ada variasi yang lain teman-teman enggak 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 ada ya ini lebih bagus ya jadi gua mau yang oke oke kita belajar dari yang kemarin ya teman-teman ya jadi disini gua nggak bikin sembarangan jadi harus ada juga kayak semacam kita hias ya teman-teman ya supaya kelihatan lebih rapi oke seperti ini ya di sini juga gua akan bikin kayak semacam taman teman-teman Oke tamannya kurang lebih seperti ini aja nih gua bikin sini bikin sini bikin sini bikin sini ini gua bikin di sini ya seperti biasa Oke teman-teman ya ini di bagian belakang juga gua akan bikin lumayan dia menekan polusi ya Oke teman-teman tuh lihat polusinya aja sampai ketekan taman loh teman-teman mantap ya sayang nggak ada anggaran buat taman kalau ada kan lumayan teman-teman Oke ini kita quick build aja supaya apa waktu kita enggak banyak soalnya teman-teman oke ya mantap tuh lihat ya udah jadi sekarang tinggal tunggu warganya datang dan di sini juga gua akan kasih seperti biasa ya bangunan-bangunan pendukung yaitu tentu aja the fire station ya fire station gua bikin fire station itu di sini Oh nggak deket ini dong fire station oke ya teman-teman ini buat pengamanan kalau dia tiba-tiba meleduk ini gua quick build aja dan di sini eh apa namanya di sini gua akan kasih eh oke ya cat entry ya bisa nih teman-teman ternyata cat entry tapi kita bikin ini deh oh ternyata ini kita bisa ini teman-teman cat entry ya itu meningkatkan kualitas perumahan teman-teman ya mantap kita bikin lagi deh satu lagi gua baru tahu tuh cat entry ya oke ya kita begini teman-teman kita kita langsung bikin terus di sini ada cat entry oke coba kualitasnya housing quality 52 guys uh kita kita naikin tuh gua naikin ya ini juga armen check tracker increase housing quality ih mantap teman-teman ya housing quality langsung 74 teman-teman tambah elektrification mantap jadi berapa wih 89 guys ini orang pur atau orang miskin juga guys di sini dia berasa mewah mantap ya mantap punya ini nah terus di sini juga gua pengen bikin eh apa namanya pendidikan tentu aja ya bangun pendidikan ya pendidikan dan di sini juga gua harus bikin kampus karena gua harus mendorong mereka itu berpendidikan tinggi teman-teman ya bukankah itu yang kita harapkan betul nggak nah kita bikin begini dan di sini teman-teman ya gua akan bikin jalan begini oke mantap oh easy quick build oke teman-teman ya di sini kita udah bikin ini branch shell apa ini oke interactive education mantap di bagian ini gua pengen bikin naikin gaji guru seperti biasa interactive education ih mantap teman-teman ya ini berapa nih wih gila efisiensinya 229% artinya 2,2 kali lipat lebih cepet dibanding sekolah SMA biasa teman-teman ya mantap ya oke bagian intelektual langsung suka gitu ya nah di sini juga gua pengen kasih dia drone taxi ya kita akan coba teman-teman drone taxi wuduh mantap drone taxi coba kita bikin ya equal share equal service the drone taxi oke going to walk oke oke kita lihat teman-teman drone taxi itu kayak gimana sih nih ini syaratnya apa in passenger drone waduh ada-ada aja passenger drone berarti kita harus bikin drone factory dong gitu oke kita bikin ya oke kita bikin ya drone factory ya teman-teman ya di sini ya ini gua bikin drone factory gua naikin baterai sama aluminium teman-teman dibutuhkannya wow baterai sama aluminium baterai plan kita punya kan ya baterai plan ya teman-teman ya nah kita mau upgrade apalagi teman-teman ya botanical inch piring drone factory elektronik wuh ada stadium juga Richard ini mantap loh teman-teman banyak yang belum kita explore oke di sini gua butuh berarti sementara ini kargo air pot gua butuh kargo air pot cuman air pot gua akan pasang di deket-deket sini teman-teman di belakang kenaga nuklir aja ini karena permintaan dari teman-teman nih ya ini gua bribe ini import export di sini gua harus berarti di apa baterai sama aluminium ya kita mau beli baterai kita mau import baterai wuduh harganya naik kita beli aja dah eh baterai segini dulu dah sama aluminium aluminium lagi murah teman-teman ya oke ya kita udah import tunggu kapan datangnya itu baterai sama aluminium nah di sini ntar dulu ya gua bikin time star di sini oke gua bikin banyak gua gak khawatir karena kita punya orang-orang yang masih kurang gak ada kerjaan ini kan uneducated ya kita lihat di sini unumplenya tuh uneducated 3-4 teman-teman kita kasih dia lawangan kerja kita kasih gaji tinggi dan kita kasih second shift harusnya sih harusnya ini akan jalan dengan semestinya uranium berarti uranium berarti gak gua jual ya teman-teman ya uranium gak gua jual oke kita masih menunggu ini passenger drone wuh luas banget guys oke oke mantap teman-teman ya kita mau mulai prime shell disini uneducated ya uranium ini apa ini aduh demolish ajalah orang-orang mulai datang teman-teman kesini ya ini baterai belum nyampe nih aluminium udah nyampe oke kita lihat uneducated ya semakin berkurang tuh ya college ya college gak ada pekerjaan teman-teman waduh sarjana gak ada pekerjaan ya berarti disini kita bikin kayak perkantoran teman-teman nih disini kita bikin kayak perkantoran uh rame juga nih sekolahan disini ya mantap ini gak keurus nih dari dulu gue pengen hahaha oke wilayah perkantoran enaknya dimana ya teman-teman ya wilayah perkantoran disini aja kali ya tapi ini bekas turis teman-teman ya oke deh gak apa-apa ya kita taruh sini ya ini gua quick build oke ini tourist port ya terus disini juga gua mau bikin ee komplek perkantoran deh oke gini ya teman-teman ya bang komplek perkantoran itu buat apa bang buat si ini coy buat penduduk yang uh udah modern apartemen canggih loh serius scaper hotel hotel gila hotel pencakar langit coy jadi disini gua mau bangun bener-bener tuh yang elite-elit coy disini gua bikin satu dua tiga ya tiga hotel pencakar langit digerauk-geraukin hotnya langitnya coy disini ada action wellness floor wih mantap 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 disini job education nya requirement nya uneducated housing quality nya 75 gua akan naikin jadi 97 ya mantap ya coba kita lihat oke kita akan upgrade dulu hotel scratch paper hotel disini disini juga ada stadium bola ya gua akan bikin stadium bola mana tuh stadium bola ya oke mantap tuh stadium bola temen-temen deket bandara oke pintu masuknya disini oke ya ini stadium bola deket bandara wuhh mantap guys wuhh mantap stadium bola deket bandara dan disini gua akan hubungkan jalan ini dengan jalan sana temen-temen supaya warga sipil kita yang biasa-biasa juga bisa menikmati ini nonton nobar ya nonton bola bareng ya gua akan bikin jembatan pemersatu bangsa oke oke seperti ini temen-temen oke jembatan pemersatu bangsa sudah sudah dibuat diharapkan ini akan menjadi jembatan yang yang menghubungkan turis-turis kaya ya disini juga gua akan bikin shopping mall tuh ya temen-temen ya gua bikin shopping mall di depan hotel wuhh mantap quick build oke temen-temen tuh lihat ya ini bukan sembarang hotel ya ini self self service dan disini budgetnya job quality tuh wuhh gila gajinya gua naik-naikin temen-temen kita lihat efisiensinya 145% eh mantul ya luar biasa banget ya temen-temen ya oke oke ini gua geser kesini oke di sebelah mall ada kayak taman bermain kecil gitu ya lu lihat ya mantap temen-temen temen-temen ya ya ada 18 orang yang tidak ada pekerjaan temen-temen ya 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 disini disini apa ya disini gua akan bikin eh mana tadi kantor perkantoran ya museum of modern art ih mantep banget guys gila kita ada museum modern lho kita bikin disini aja ya depan hotel ya oke mantep the building operate basic setting decrease fee service quality is decrease modern masterpiece ih mantep ini mantep banget tau temen-temen serius luar biasa kita ngantep nih tuh turisnya ada tuh temen-temen ya kita disini juga mau bangun mana perkantoran gua sih waduh kuris sip mantap temen-temen wuh kapal pesiar efisiensi berapa nih oke kita lihat disini ada yang dateng temen-temen dia bawa turis gak temen-temen aduh janganlah pemilu-pemilu lah gua udah pasti gua akan kasih yang terbaik buat warga masyarakat gua sebentar bentar ya temen-temen ya gua mesti bikin office kalo enggak kasian dong yang college office gua lupa taruhnya dimana office oke oke office disini guys wih gila pintu masuknya yang mana nih oh itu belakangnya berarti pintu masuknya disini 1 2 3 3 4 5 6 oke ya itu office tuh temen-temen ya nah namanya office kan orang juga perlu tempat tinggal ya gua udah bikin modern apartemen ya gua bikin disini 1 pintu masuknya yang mana ini oh yang ini gua bikin disini 1 gua bikin disini 1 disini 1 disini 1 oke temen-temen biar cepet disini oke gua build aja lah gimana ini pesawat terbangnya coba wih di mantap pilotnya guys dia butuh listrik ya oke gua kasih disini di ujung sini listrik oke ya mantap corporate business gua naikin gajinya disini ih gila mantap banget temen-temen job quality nya berapa nih gila 111 wah ini apartemen wah gila modern apartemen temen-temen oh gua lupa lagi bentuknya nih ada yang ngaco nih udah bikin 2 dulu aja ya mantap ya kayak menara kembar kita waduh housing quality nya langsung 110 solar panel gila gila ada aja lagi yang langsung nemkatin tuh temen-temen weld track wire nya well off soalnya temen-temen ya berarti berarti kalau begitu sama gua gua iniin temen-temen gua banyakin oke yang seperti ini ya oke begini ya temen-temen ya oke begini ya temen-temen ya oke gua pindahin kesini supaya apa gak mengganggu ini penerbangan temen-temen ya jalur penerbangan oke ya mantul gak tuh temen-temen ya oke oke seperti ini ya oke mantap jadi jalur penerbangan aman ya temen-temen ya nah sini gua mundurin selangkah oke oke bang itu buat apa bang buat jalan lah tong karena kenapa apartemen kan pastikan orang-orangnya pada bawah mobil oke ya ini demolish jelek banget oke seperti ini oke seperti ini ya temen-temen ya bang terus yang disini bikin apa bang oh bisa dibikin rumah ntar ya jadi bikin house ya supaya ningkatin beauty temen-temen ya ada rehab yachts wind turbine paste textile roll oke parma oke vip tribun mantap temen-temen kita naikin gajinya wuhh mantap ini mah wuhh turis ada banyak tuh temen-temen ada aja ya orang kismin disini ya wuhh turis banyak banget tuh temen-temen turis ya dia butuh apa sih? attraction accommodation rating ini ini gua bikin rehab center jadi buat yang perjalanan jauh dia bisa apa merehab diri disinilah ya oke ini rehab center temen-temen oke rehab center berjalan dengan modul seperti biasanya aja oke ya mantap ya terus disini ada beauty farm aduh gile kayak semacam ternak kecantikan gitu duit kita nambah loh temen-temen tuh 7,9 USD temen-temen wellness dan spa ya efisiensinya job qualification itu gila 100 coy gila mantap ini mah ini mah turis pasti ngilar coy berkunjung kesini wih modern apartemen langsung aja monthly income nya 288 gila gila mantap buh raid kita nge raid apa ya enakan ya saint cathedral wuh disini white house temen-temen temen-temen mau pilih yang mana nih ini fantasy review apa nih oke ya kita naikin manipulasi apa ya perfect rating ya go fred go fred hmm tapi kayaknya sih enggak sih temen-temen ya kayaknya di season 3 berhenti sampai video ini nanti kita akan lanjutin di season 4 aja ya karena kenapa bang bang kenapa begitu bang gue pengen nasi seru bang begini tenang ntar di season 4 kita lebih seru lagi temen-temen ya gue udah siapin konsepnya ini kebetulan karena memang komputer gue lagi butuh ini temen-temen ya lagi butuh tune up jadi gue akan install ulang semua dan tentu aja save-an-save-an ini kan enggak akan kesave kecuali apa terekam di video youtube ya temen-temen ya di season 4 ini kita nanti akan akan lebih hebat lagi ya gambar-gambarnya juga gue akan coba lebih bagus lagi temen-temen ya jadi thank you buat temen-temen yang selama ini dari season 1 season 2 season 3 udah support dan sekarang ya kita harus akhiri season 3 ini ya nanti kita akan bangun lagi di tempat yang baru dan inilah bukti kesuksesannya saran dari temen-temen semua ya oke disini gue akan tilas balik yang pertama itu kan sebenarnya kotanya disini temen-temen ya daerah sini tetapi karena satu dan lain hal disini ada emas banyak banget akhirnya semua pusat perkotaan semua pusat ekonomi dipindahkan ke daerah sini ini juga tadinya temen-temen ini busuk banget daerah sini acak-acakan gak gak serapi seperti ini temen-temen ya temen-temen boleh lihat di apa namanya di video-video yang sebelumnya temen-temen nah terus disini ya ini bukti acak-acakannya temen-temen ya masih belum oh ini lagi ada perayaan ini national day ya nah ini juga bukti acak-acakannya disini temen-temen ya ini pusat kotanya aja pusat pemerintahannya aja masih belum keurus temen-temen ya nah disini juga ya waktu itu menjadi ladang tempur bersama teroris dan rebel ya temen-temen ya teroris dan rebel pemberontak macem-macem lah ya nah terus ya temen-temen kasih saran bang bikin perumahan dong begini dong bang iya nih ini gua udah bikin tuh temen-temen ya banyak penduduk yang tinggal disini tuh lihat ya rame perumahan dan ini gua kasih lihat sama lu semua ya revenue nya lihat tuh bayangin pengeluaran kita cuma 800 US dollar temen-temen 800.000 833.000 US dollar pemasukan kita 1,2 juta US dollar temen-temen jadi pemasukan kita jauh lebih tinggi meskipun tadi kita naikin gaji banyak orang temen-temen ya ini dipicu dari apa nih lihat ya pengeluaran untuk upkit house itu cuman 41.000 tetapi pemasukannya untuk house rental ya itu 107.000 bayangin temen-temen office pemasukannya 219.000 disini upkitnya office mana tuh office ya pusat malah nggak kebaca temen-temen ya malahan nggak ada kali ya office ya oke temen-temen ya disini tuh gajinya office cuman 30.000 ya oke ya gajinya office 30.000 disini pemasukan dari office ya 219.000 jadi itu rahasianya di modern time dan nanti kita akan bikin lebih bagus lagi temen-temen dengan konsep yang seperti ini ada perumahan ada macem-macem ya temen-temen ya ini masih acak-acakan jadi thank you buat temen-temen ya terimakasih buat yang para subscribe ya nanti temen-temen di di season 4 temen-temen ya kita akan mulai dari kolonial tapi di tempat yang baru temen-temen dan konsep yang baru yang tentu aja kita lebih bagus lagi dari yang sekarang jadi terimakasih temen-temen yang udah like dan subscribe sukses selalu buat temen-temen dan sampai ketemu di season berikutnya season 4 episode pertama temen-temen ya see you di the next video bye-bye